Bom kampung Melayu, ini kelompok wahabi semua Mereka sudah terdidik untuk menjadi bubot-bubot di negaranya sendiri Mereka sudah terdidik untuk menjadi pemberontak terhadap pemimpinnya sendiri Ini adalah ajaran-ajaran yang sudah dibangun dari awal oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu Al-Fatawah dan Ta'liq Asya Satu Syari Dengan ajaran Al-Wala' wal-Boro' Membangun monoloyalitas terhadap orang yang dianggap sama Dan membangun permusuhan sejauh mungkin dengan orang yang dianggap berbeda Nih wahabi Orang-orang meskipun sesama Islam ini semua dianggap orang-orang jahili Ajaran-ajaran ini kemudian diakselerasi Digulirkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab Untuk kebutuhan konsumsi kekuasaan politik Kerajaan Ibnu Saud di Arab Saudi Lalu kemudian digulirkan oleh Syed Kutub Hasan Al-Banna dan sebagai Mesir Lalu kemudian digulirkan lagi di Arab Saudi yang kemudian melahirkan Osama bin Laden Ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab ini kemudian memecah menjadi dua bagian Yang bernama Salafi Wahabi Hijazi Dan kemudian yang satu adalah Salafi Wahabi Haruki Yang nantinya akan melahirkan Salafi Wahabi Jihadi Ada tiga jenis dari kelompok ini Lalu kemudian Syed Kutub menulis dua kitab besar selama dipenjara oleh Presiden Gamal Abdul Nasir Yaitu kitab yang bernama Fidilalil Quran dan Ma'ad Filtori Setelah Syed Kutub digantung oleh Presiden Gamal Abdul Nasir Adiknya kemudian kabur ke Arab Saudi dan mengajar di Universitas Riyad Menulis sebuah kitab yang bernama Jahiliyatul Kornil Isrir Ajaran-ajaran ini yang kemudian melahir di negara kita hari ini Dialirkan beserta uangnya Mengalir beserta pendanaan yang luar biasa Untuk apa? Menumbangkan nantotil ulama Karena kalau nantotil ulama tumbang selesai semua Pancasila tidak akan ada artinya Yang menjadi perkat hari ini dari berbagai keberagaman ini Adalah nantotil ulama Dan menghindari, menjauhi, memberontak kepada penguasa Karena memberontak kepada penguasa Muharram Perkara yang diharamkan di dalam agama Islam Ya agama Islam Menyuruh kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa Ini ucapan Rasulullah SAW Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Kemudian mendengar dan taat kepada penguasa Meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasha Ya, seorang budak seandainya dia jadi pemimpin kita Dan orang-orang Arab Dia secara umum memandang rendah Yang namanya budak Seorang hamba sahib Ya, terlilukan dia Ya, diperintah, dijual, dihadiahkan Dan dia adalah bagian dari harta seseorang Tapi seandainya Qadda Allah Ternyata dia menjadi seorang penguasa Entah dengan sebab bagaimana Dia menjadi seorang penguasa Dahulunya budak Tapi sekarang jadi penguasa Kalau sudah jadi penguasa Maka kita Meskipun kita adalah orang yang merdeka Harus mendengar dan taat kepada Kepada dia Karena dia sudah menjadi pemimpin kita Ini adalah penekanan dari Rasulullah SAW Seandainya terjadi Ada budak menjadi seorang pemimpin Ya Kemudian juga di dalam isi Bayat para sahabat kepada Rasulullah SAW Mereka mengatakan Wa'ala nunazi'al amrah ahlahu Di antara isi bayatnya adalah Supaya kami tidak mengambil kekuasaan Dari yang memiliki Tidak boleh memberontak kepada penguasa Ya Dan ijma' para ulama semuanya Ya Para imah semuanya Tentang haramnya Memberontak kepada Penguasa Dari berbagai manfa Berkata Al-imam annawa Wira'amullah Di dalam kitab liu Al-minhaj Syaraf Sahihim muslim Ibn al-harjaj Beliau mengatakan Bahasanya ini adalah Ijma' Ya Mengatakan bahasanya Ini adalah Al-Ijma' Iaitu Memberontak kepada Penguasa Ia memberontak kepada Penguasa yang sah Maka ini adalah Diharamkan Kemudian berlumatkan Wa'inkanu Fasafatan Mualimin Meskipun Pemerintah tadi adalah orang-orang yang Fasif Ya Wa'inkanu Fasafatan Mualimin Meskipun Pemerintah tadi adalah orang yang Fasif dan dia Mualim Kedoliman Kedoliman pemerintah Tidak menjadikan halal Bagi seseorang Untuk memberontak kepada Pemerintah Kepasikan pemerintah Juga demikian Tidak menjadikan kita Boleh dan halal Untuk memberontak kepada Kepada pemerintah Ini adalah Pesunjuk Rasulullah S.A.W Dalam sebuah hadith Beli mengatakan Wa'in Baraba Zahraf Wa'afadamah Ya Fasma Wa'ati Meskipun dia Mengambil hartamu Meskipun dia Memukul Punggungmu Maka dengarkanlah Dan Ta'atilah Dan Memukul punggung Termasa apa? Terhalimah Mengambil harta orang Juga termasa apa? Terhalimah Maka beli mengatakan Fasma Wa'ati Maka dalam Maka mendengar Dan Menunjukkan Ketaliman penguasa Mungkin dia Mengambil harta kita Dia Mengeluarkan Aturan Kemudian Mendalimi kita Di dalam harta kita Tidak boleh Menjadikan kita Kemudian menjadi alasan Memberontak kepada Penguasa Mengatakan Pemerintah kita Boleh Pemerintah kita Semenamena Dan seterusnya Maka kita harus Mengambil hak kita Ini menilisi Sunnah Rasulullah S.A.W Demikian pula Kefasikan mereka Mungkin ada diantara mereka yang Yang Korupsi Ada diantara mereka yang Berzina Ada diantara mereka yang Pergi ke tempat-tempat yang Dilarang Ini kefasikan Mereka dan Mutorotnya untuk mereka Tapi tidak Menjadikan kita Memerontak kepada Pemerintah Karena kefasikan Tidak mengeluarkan Seseorang dari Agama Islam Selama dia adalah Seorang Muslim Maka Tidak boleh Kita Memerontak kepada Penguasa Yang Dan kewajiban kita Adalah Menasehati Ya Kalau kita memang Melihat kekurangan Pada diri Penguasa Maka kita Menasehati dengan Cara yang tadi Kita sebutkan Dengan Cara sembunyi-sembunyi Dan juga dengan Lemah lembut kepada Mereka 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 Terima kasih.